Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'lawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Kok mudah sekali ya kelompok mereka kayak Sikwas itu, nge-main framing gitu, PKI. Masalnya itu karena hati yang kotor. Hati yang kotor menyebabkan lisan pun jadi kotor. Jadi sebenarnya bisa juga kita balikkan kenapa juga buat peleret, terlalu mudah juga mengecam, orang-orang menyerang, Habaib ini kan sama saja sebenarnya. Jadi tidak perlu mungkin dalam hal ini baper ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda, baik hari ini kita akan mereaksikan yaitu polemik yang berkepanjangan yaitu masalah status kenasapan Habaib yang ada di Indonesia. Ini terjadi kontroversi yang begitu lama sekali sehingga banyak dari influencer seperti Puat Peleret menyerang beberapa Habaib tentang status nasab yang dari jalur Ba'lawi. Jadi menurut Puat Peleret bahwa nasab Habaib yang ada di Indonesia adalah palsu. Jadi yang ada di Indonesia ini mereka meragukan keasliannya. Sehingga yang pertama yang memunculkan ke publik yaitu rame di media sosial oleh Kiai Imanuddin. Jadi menurut beliau nasab Habaib yang ada di Indonesia itu adalah palsu. Mereka memalsukan nasab ternyata saudara-saudara. Jadi menurut Kiai Imanuddin mereka ini memalsukan nasabnya. Sehingga terjadi kontroversi. Ada yang pro ada yang kontra. Sehingga Ustaz Abdul Somad juga akhirnya angkat bicara. Jadi Ustaz Abdul Somad mengatakan kalau ada orang yang mengecam Habib dari jalur Ba'lawi sesungguhnya mereka sudah meruntuhkan Ratib Al-Aktas, Ratib Al-Hadad. Kita tahu bahwa Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aktas merupakan penyusun dari salah satu bacaan zikir yang cukup populer diamalkan oleh masyarakat secara luas. Yakni Ratib Al-Aktas. Jadi seluruh marga Al-Aktas bersambung secara nasab. Jadi melalui jalur Ba'lawi. Jadi kalau mereka mengecam atau menyerang keberadaan Habaib yang ada di Indonesia menurut mereka palsu. Jadi kata Ustaz Abdul Somad sama saja mereka sudah meruntuhkan. Yaitu Ratib Al-Aktas atau Ratib Al-Hadad. Jadi kata Ustaz Abdul Somad ini kerjaan siapa? Adalah kerjaan komunis. Baik, coba kita simak ceramah Ustaz Abdul Somad berikut ini. Dilansir dari channel Al-Falangki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaika ya Ustaz wa alaika salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Memang airnya hangat. Salam bahagia. Bahagia kita semua. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan. InsyaAllah amin. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat rasul. Saat ini sedang terjadi gugat-menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Ya aman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Aisyah al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki. Namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki. Namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi. Maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi. Itulah dia. Keturunan-keturunannya. Itulah dia. Al-Saggab, Al-Jufri, Al-Haddad, Bin Syihab, Bin Yahya, Bin Syih Abu Bakar. Habib Lutfi, Bin Yahya. Habib Rizik, Bin Syihab. Lalu kemudian. Syih Abdul Qadir. Al-Saggab, Al-Abbas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Abbas. Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi. Maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib Al-Abbas. Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW. Hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan. Bernabi Muhammad SAW. Pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab Al-Bayan. Hanya menjelaskan. Siapa yang mau ikut silahkan ikut. Siapa yang mau kapir silahkan kapir. Karena neraka masih banyak sip kosong. Mudah-mudahan anak cucu kita termatuk pencinta para habaib. Zuriat Masihullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita kan sudah mendengar ya. Apa yang dikatakan Ustaz Abdul Somad. Sehingga Buat Pleret merasa tersindir dengan apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad. Dan dia mengatakan bahwa Ustaz Abdul Somad adalah mulut-mulut kotor. Jadi Buat Pleret ini merasa apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad. Dan dia juga akhirnya menanggapi apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad. Coba kita lihat statement Pleret ini ya. Nah ini saya dapat kiriman tautan ya. Selamanya Ustaz Abdul Somad. Karena ini Abi Baalawi itu tidak bisa membuktikan dirinya sebagai duriat Nabi. Ngaku-ngaku dan merusak negara. Ini adalah masalahnya itu. Nah jadi statement Buat Pleret. Jadi menurut dia kenapa dia selama ini ya. Kuar-kuar mengecam menyerang habaib yang dari jalur Baalawi. Karena menurut dia mereka ini tidak bisa membuktikan kenasapannya gitu. Jadi sehingga Buat Pleret ini terus bersuara. Berkuar-kuar di Youtubenya tentang masalah kepalsuan nasab jalur Baalawi ini. Jadi dia tidak mengakui. Dan bahkan dia mengatakan bahwa kenasapan habaib yang ada di Indonesia itu adalah palsu. Kok mudah sekali ya kalau mereka kayak Sikwas itu memain framing itu PKI, Komunis, Liberal, Sia. Nah jadi Buat Pleret juga tidak terima. Kok mudah sekali kayak Buat Pleret ini memframing Komunis, PKI, Sia. Jadi merasa bahwa si Buat Pleret itu dengan apa yang disampaikan Buat. Sebenarnya bisa juga kita balikkan kenapa juga Buat Pleret terlalu mudah juga mengecam orang-orang menyerang habaib ini kan sama saja sebenarnya. Jadi tidak perlu mungkin dalam hal ini baper ya. Misalnya itu karena hati yang kotor. Hati yang kotor menyebabkan lisan pun jadi kotor. Jadi kalau dia mau bertobat ya bersihkan hati. Jadi menurut Buat Pleret itu karena lisan dan hati UAS yang kotor. Makanya UAS sampai ngomong orang yang mengecam habaib yaitu adalah kerjaan orang-orang komunis. Jadi Buat Pleret merasa apa yang dikatakan oleh Ust. Labus Somad. Dan menurut dia Ust. Labus Somad adalah hatinya kotor, lisannya kotor. Jadi suruh tolbat. Jadi ini tidak baik akhirnya terjadi perpecahan sesama umat Islam. Dan akhirnya apa lagi yang terjadi? Akhirnya umat Islam bingung. Sehingga banyak yang benci, banyak yang menyerang, banyak yang mencaci maki. Dan akhirnya tidak baik terjadi perpecahan sesama umat Islam. Jadi ketua PBNU juga mengatakan untuk menyetop masalah ini. Jadi tidak perlu dibahas terlalu berkepanjangan. Sehingga juga Buat Pleret merasa kecewa. Jadi sebenarnya yang perlu dibahas ya yang terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti Panji Gumilang kemarin. Seharusnya Buat Pleret berkewar-kewar masalah-masalah seperti itu gitu loh. Masalah penyimpangan akidat itu yang perlu dibahas. Baik silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.